Sampai jumpa di video selanjutnya Saya akan menjelaskan watercolor painting yang berjudul Vitamin Bomb Nah, untuk pertama-tama kita masuk ke langkah sketch Di langkah sketch ini kami menggunakan pensil warna berwarna kuning Namun untuk kalian, kalian bisa menggunakan pensil biasa saja Namun untuk sketch, usahakan untuk pensilnya tipis-tipis saja Jadi jangan terlalu ditekan Untuk sketch ini, kita awali dengan menggambar lingkaran untuk menggambar buah jeruknya Lalu kita lanjut menggambar buah lemonnya Untuk menggambar buah lemon bisa kalian lihat seperti di contoh Dan juga untuk buah-buahan lainnya, kalian bisa atur sesuai dengan keinginan kalian mau buah di mana saja Sampai jumpa di video selanjutnya Di sini kita gambar slice buah jeruk dan lemon Untuk menggambarnya, kita menggambar setengah lingkaran saja Seperti di contoh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk menambahkan elemen daun agar mempermanis lukisan kalian Terima kasih telah menonton! 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 Untuk daunnya, kami memberikan berbagai bentuk agar menambah variasi lukisan ini Terima kasih telah menonton! Untuk di bagian dalam jeruknya, kita tambahkan bentuk segitiga yang mengarah ke arah dalam Jadi kalian bisa lihat seperti di contoh beberapa segitiga yang ujungnya bergabung di satu sisi atau satu pusat Terima kasih telah menonton! 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 Untuk lukisan ini kami menggunakan mia watercolor dan untuk warnanya seperti apa berikut color swatchnya seperti kalian lihat di contoh sekarang kita masuk mewarnai lukisannya untuk pertama-tama kami menggunakan warna orange yang ada di miak seperti kalian lihat ini kita hanya gunakan warna orange saja terima kasih terima kasih terima kasih selanjutnya kita tambahkan sedikit warna vermil di pinggir-pinggirnya dan kita blend ke bagian dalam jeruknya selamat menikmati lalu kita tambahkan sedikit warna gamboge untuk di bagian dalam jeruknya agar mendapatkan sedikit warna kuning-kuning selamat menikmati selanjutnya jangan lupa untuk membersihkan brush kalian terlebih dahulu karena kita akan masuk untuk mewarnai buah lemonnya untuk buah lemon ini kami hanya menggunakan warna lemon yellow selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk shadow-nya kami menggunakan warna gamboge untuk pemberian warna gamboge ini kita hanya taruh di bagian dasar bawah lemon saja dan kita blend ke arah dalam selamat menikmati untuk bagian dalam jeruknya kami gunakan warna orange saja dan kita warnai dari luar ke dalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan juga untuk warna orange ini kita pakai di pinggiran buah jeruknya seperti kalian lihat di contoh orangnya yang kita gunakan masih sama seperti yang di dalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk bagian dalam buah lemon kami juga menggunakan warna yang sama yaitu lemon yellow campurkan warna dan gamboge campurkan warna lemon yellow dan gamboge sebagai sisi luar buah lemon selamat menikmati 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 sebagai warna background lukisan ini namun untuk lukisan ini tentu saja kalian bisa menggunakan warna apapun yang kalian inginkan sebagai warna backgroundnya selamat menikmati 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 dan juga kalian bisa tambahkan beberapa titik dengan menggunakan warna yang sama dan juga kita blend agar mendapatkan gradasi warna untuk backgroundnya selamat menikmati 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 lalu kita tambahkan splash dengan menggunakan warna background yang sama untuk menambahkan elemen di dalam tulisan selamat menikmati untuk menggunakan teknik splash ini kadar air di brush kalian tidak sampai netes-netes namun juga tidak lembab jadi secukupnya aja dan kita tetes-teteskan seperti di contoh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 dan kita gunakan warna ini untuk tekstur di buah jeruknya Kita gunakan warna yang sebelumnya kita telah buat Untuk menambahkan tekstur di buah jeruk ini Dan juga kita campurkan warna earth yellow Dengan warna gamboge Untuk tekstur di buah lemonnya Terima kasih telah menonton Kita gunakan warna orange dicampur dengan earth yellow Untuk di bagian dalam jeruknya Untuk bagian di dalam jeruk ini Kita gunakan hanya di sebagian tempat saja Jadi tidak semuanya kita warnayu dengan warna ini Kita gunakan warna grass green Untuk di bagian daunnya Namun untuk tidak semua daun Kita gunakan warna grass green ini Kita gunakan warna grass green ini Dengan warna lemon yellow Sehingga mendapatkan warna yang lebih muda dan lebih mengunik dari warna grass green ini Dan dengan warna ini kita mewarnai daun-daun yang tadi sebelumnya kita belum mewarnai Terima kasih telah menonton! Kita campurkan warna dark green dengan warna yang tadi sebelumnya kita udah campurkan antara grass green dengan warna lemon yellow Kita campurkan sehingga mendapatkan warna yang lebih gelap Terima kasih telah menonton! 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 Jika terasa kurang, kalian bisa tambahkan beberapa daun lagi untuk memenuhi lukisan kalian Terima kasih telah menonton! 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 Atau bulpen gel kalian yang berwarna putih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak hanya buah jeruk tentu saja, untuk buah lemon juga bisa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!